Sorotan lain saudara, keluarga bocah yang tewas karena disiram bensin oleh temannya di Padang, Pariaman, Sumatera Barat menyebut korban kerap dirundung di sekolah namun laporan dari keluarga tidak ditanggapi guru. Pihak keluarga mengaku telah melaporkan perundungan yang dialami korban di sekolah kepada guru namun tidak ada tindak lanjut. Keluarga mendapat pengakuan korban saat korban menjalani perawatan akibat luka bakar usai disiram bensin oleh salah seorang temannya. Pihak keluarga berencana menuntut pihak sekolah karena dianggap lalai dan tidak mengawasi anak-anak membakar sampah yang diminta oleh wali kelas. Udah mengadu sama gurunya di sekolah tapi gurunya cuma bilang kamu anak perempuan jangan main sama anak laki-laki, anak laki-laki sama anak laki-laki, gitu doang gurunya ngomongkan tapi anak ini tidak ada ditegur yang pelaku ini sampai sekarang pun dia masih sekolah, masih bisa ikut ujian. Kemarin kan laporan telah dibuat di Polres, kita menuntut pelaku mendapatkan sanksi dan pihak sekolah. Pihak sekolah itu mungkin ya yang bisa jadi guru wali kelasnya yang menyuruh atau kepala sekolahnya kita nggak tahu, itu kan kita menuntutnya dari segi pihak sekolah. Pemerintah Kabupaten Padang, Pak Ryaman menyampaikan duga cita dan menyesalkan kejadian siswa SD yang meninggal akibat disiram bensin oleh temannya. Rinas pendidikan sedang menyelidiki dugaan kelalaian oleh pihak sekolah dan akan menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti bersalah. Pemerintah Kabupaten Padang, Pak Ryaman menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga dan kami juga cukup menyayangkan atas kejadian ini sehingga tentunya ini akan kami jadikan bahan evaluasi secara menyeluruh. Teman-teman dinas pendidikan sedang bekerja, kami juga sedang menunggu laporan dari dinas pendidikan, kita tunggu dulu seperti apanya nanti. Kalau memang terbukti ada kelalaian dalam melaksanakan tugas, kita akan berikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Seorang bocah 11 tahun di Padang, Pak Ryaman, Sumatera Barat meninggal usai 4 bulan mengalami luka bakar 80 persen. Korban mengalami luka bakar, diduga akibat disiram bensin oleh seorang temannya saat sedang kerja bakti di sekolah Februari lalu. Korban sempat bolak-balik ke rumah sakit dan menjalani sejumlah operasi, namun kondisinya terus memburuk. Disuruh sama wali kelas diindruksikan untuk motoroyong bakar sampah di belakang gedung sekolah. Setelah disuruh itu anak itu ditinggal tanpa diawasi, kemudian dia buang sampah ke api yang sudah hidup, sudah nyalakan di tumpukan api itu. Jadi Delia buang sampah, ada salah satu temannya bernama ***, dia merebut botol bensin ke temannya yang satu lagi. Direbut, langsung disemprotin ke arah ***, disemprotin ke arah ***, disambar api. Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang menyebut korban telah menjalani operasi sebanyak 4 kali, melibatkan berbagai dokter spesialis. Sempat pulang ke rumah, kondisi korban kembali menurun hingga akhirnya meninggal dunia. 11 atau tengah 19 Mei, kemudian pasiennya langsung dirawat, dan terjadi memang sudah terburukan. Mulai demam, kemudian kulitnya mulai berubah warna, dan itu pada saat itu keluarganya diberitahu. Pores Padang Pariyaman telah menerima laporan keluarga bocah korban perundungan. Usai memeriksa keluarga korban, polisi berencana memeriksa pihak sekolah, pelaku, dan saksi pekan depan. Tim Liputan Kompas TV Meninggalnya bocah SD di Padang Pariyaman yang diduga mengalami perundungan dan diduga disiram bensin oleh seorang temannya, tak hanya menyisakan duka untuk keluarga. Kasus ini juga tengah diselidiki polisi dan juga dinas pendidikan setempat. Sudah bergabung petang hari ini ada kakak sepupu dari korban, media Madonna. Madonna, selamat sore sehat selalu. Sore mbak. Ya, kami turut berduka atas apa yang menimpa adik sepupu anda, Madonna. Tapi sekarang ini seperti apa sih langkah hukum yang diambil oleh pihak keluarga terkait kasus itu? Ya, untuk sementara pada hari adik saya berpulang ya, kami kan sudah lagi di Pores buat pengaduan kan, buat laporan. Karena kami mendapat telpon dari rumah sakit bahwasannya adik saya sudah meninggal dunia. Jadi hari itu kita cuma dilakukan wawancara sama petugas yang lagi piket kan. Kemudian katanya kita akan dipanggil 3 atau 4 hari setelah pemakaman. Dan saya melihat berita kasus dari skrimnya mengatakan hari Senin katanya mau turun ke sini atau kita yang dipanggil ke sana gitu. Oke, artinya sampai dengan hari ini belum ada keluarga dimintai keterangan ya, mbak Donna? Belum. Cuma kita di hari pas bikin laporan itu kita diminta kronologis kejadian yang kita ketahui kan. Oke. Seperti apa sih mbak Donna? Saya ingin, mungkin ini traumatis untuk anda tapi kalau anda berkenan. Seperti apa sih waktu itu kejadiannya itu? Kejadiannya waktu itu pada hari Rabu 28 Februari sekitar jam 9 pada tahun 2024 ya, tahun sekarang. Adik saya ini lagi di jam pelajaran olahraga. Tiba-tiba ada guru wali kelasnya yang teruksikan buat bersih-bersih bakar-bakar di belakang sekolah bakar sampah ya. Jadi posisinya di hari itu semua murid di kelasnya itu ke belakang gedung sekolah buat bakar sampah. Jadi posisi adik saya ini paling dekat dengan api. Setelah dia mau sampah ke tumpukan sampah itu, dia paling dekat posisinya dengan api yang lagi menyala. Dan ada datang satu temannya yang bernama Arifel. Jadi anak itu datang merebut botol bensin yang ada di temannya yang satu lagi. Setelah direbut, dia langsung samprotin ke arah adik saya. Kemudian angin datang dan langsung api itu menyebar. Ibu mohon maaf, mohon tidak menyebutkan nama anak. Oke, oke. Setelah adik saya disambar api, temannya ini pada takut kan karena melihat api sudah besar, dia lari ke depan kelas. Jadi tinggallah adik saya ini sendiri, karena dia inisiatif buat memadamkan api di badannya, dia lari ke kamar mandi. Nyampe di kamar mandi, ternyata pintu kamar mandinya terkunci. Jadi dia balik lagi lari ke kelas. Nyampenya di kelas, di depan kelas, adik saya ini sudah dilihat sama teman-teman gurunya yang lain. Semuanya pada teriak, pada ketakutan kan. Kemudian gurunya melihat, disuruh adik saya ini guling-guling buat memadamkan api. Ternyata apinya tidak padam. Datang guru olahraganya, dibukanya bajunya, langsung dipadamkan api. Kemudian api padam, adik saya dibawa ke Pekasmas terdekat. Dari Pekasmas dirujuk ke rumah sakit RSUD Lebuk Basung. Dari RSUD Lebuk Basung dirujuk hari itu juga ke rumah sakit M. Jamil Padang. Oke, baik. Dan kemudian menjalani perawatan kurang lebih satu bulan, benar? Pertama kali dirawat di rumah sakit itu 35 hari. Oke, lebih dari satu bulan ya. Iya. Saya membaca juga, kalau adik Anda ini kerap dirundung begitu di sekolah dan sudah sering dilaporkan ke pihak sekolah. Setelah kejadian luka kebakaran di alam media ini, adik saya ini baru bicara, baru berani dia buka suara kan. Dia ngomong sama kakak kandungnya. Dia bilang, kak selama ini adik sering dibully, ditendang, dipukul, digempleng kepalanya, ditonjok dari belakang sama pelaku yang penyiraman ini. Sama anak yang sama. Tapi saya sudah mengadu ke salah satu gurunya. Gurunya cuma mengatakan, kamu kan perempuan, ngapain kamu main sama anak laki-laki? Katanya gitu. Kan seharusnya tidak begitu jawaban dari guru kan. Kan kalau di sekolah kan kita sama aja, mau laki-laki perempuan kan berteman itu sama saja kan. Oke, jadi tidak ada tindak lanjut begitu ya terkait dengan perempuan itu. Oke, baik. Nah sekarang ini kan rencananya ini, pekan depan ini polisi akan memeriksa terduga pelaku, kemudian juga akan memanggil pihak sekolah juga, saksi-saksi juga akan dipanggil. Sudah ada informasi soal itu yang Anda dapatkan? Saya mendapatkannya dari berita-berita juga kan. Oke, apa-apa yang kemudian diharapkan oleh pihak keluarga terkait dengan proses pemeriksaan yang akan berjalan nanti? Ya, kita berharap semoga kan kasus ini terbuka ya, tidak ditutupi ya. Karena ini kan kasusnya anak-anak, kemudian dia terjadinya di sekolah. Kita yang kita takutkan nanti, cukuplah adik saya ini menjadi korban atas perbuatan temannya. Yang menurut sekolahnya mungkin bercanda ya, mungkin menurut keluarga pelaku bercanda ya. Tapi kalau masalah nyawa nggak ada bercanda-bercandanya kan. Jadi jangan sampai ada kasus Adelia Adelia berikutnya, dan jangan sampai ada juga ada kasus di sekolah lain berikutnya kan. Jadi cukup lah adik saya ini korban terakhir dari insiden seperti ini. Dari pihak sekolah sudah ada yang menghubungi pihak keluarga menyampaikan permintaan maaf misalnya? Sebelumnya dari awal kejadian sekolah itu sudah minta maaf karena terjadi insiden ini. Cuman kan maaf itu kan maafnya seperti apa gitu. Ini kan masalahnya luka yang dirita adik saya itu kan nggak sedikit, 85 persen loh. Hampir keseluruhan badannya terbakar. Kemudian sekarang dia sudah nggak ada sampai merenggut nyawanya kan. Jadi permintaan maaf seperti apa yang diminta sama sekolah. Kita kan menunggu apa, dan selama ini pun mbak, kita udah menunggu tingkat baik dari keluarga pelaku untuk datang ke rumah menemui kita. Tapi buktinya nggak setelah didatangi polisi, diancam polisi baru dia datang ke rumah. Oke, jadi pihak terduga pelaku ini sudah datang ke keluarga ya mbak ya? Iya, datang ke keluarga itu pun karena udah diancam polisi babin di daerah kami. Apa yang disampaikan? Dia datang hari itu sebelum Bapak Bupati Padang Pariaman datang. Dia datang paginya, bawa uang 1 juta dan dia berbicara kepada tante saya ya. Dia ngomong katanya, ini duit 1 juta, kita minta damai aja gimana gitu. Jadi kan rasanya gimana ya, 1 juta minta damai. Kita bukan dari segi uangnya loh mbak, tapi ini rasa kemanusianya dari awal kita tunggu loh. Sebagai kita sama-sama manusia. Dan satu lagi, kita masih satu desa loh mbak, gitu. Oke, baik. Mbak Dona, tentu proses hukum akan berjalan, kita berharapkan seperti itu. Tapi bagaimana pihak keluarga akan mengawal ini memastikan keadilan untuk adik Anda? Ya, kita mengawal, ya semampu kita lah mbak, kita mengawalnya kan. Karena kita negara hukum yang pastinya di Indonesia ini kita tahu kan selama ini kan kasus seperti ini kan kita melihatnya apa ya. Banyak ini, cuman kita up terus ya beritanya, kita awasi terus gimana proses jalannya dari Pak Kepolisian gitu. Baik, terima kasih media Madonna, kakak sepupu dari korban yang meninggal dunia. Terima kasih kami sekali lagi mengucapkan turut berduka atas apa yang terjadi pada adik sepupu Anda. Terima kasih.